Kegiatan vaksinasi masal dilakukan sejak pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Tengah, terpantau di salah satu titik di Balai Pertemuan di Kelurahan Ondong. Untuk mensukseskan program ini, Ibu Bayangkari juga ikut turun membantu tenaga medis dari Puskesmas Ondong dan Telawit yang bertugas. Vaksinasi masal Polres Sitaro dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara dilaksanakan di 10 titik di Pulau Siau, Makalehi, Buhias, Tagulandang, dan Biaro. Bekerjasama dengan pemerintah daerah Sitaro melalui Dinas Kesehatan. Untuk vaksinasi masal ini, terpantau ramai didatangi warga, mulai dari usia muda hingga lanjut usia, dan membuat panitia kewalaan mengatur sehingga tidak terjadi kerumunan. Menyikapi hal ini, Kapolres Sitaro, AKBP Hansen Rantak, mengaku sangat senang dengan animo masyarakat yang ramai datang dengan sukarela untuk divaksin. Vaksinasi yang berjalan saat ini dalam rangka ulang tahun Bayangkara yang ke-75, sehingga kami bersinergi dengan pemerintah, dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan sebagai pelaksana teknis di bawahnya adalah Dinkes. Dan ini merupakan wujud kerjasama kita untuk mewujudkan masyarakat kita lebih sehat. Sehingga kami menggerakkan dari pihak pemerintah, dengan camat dan kelurahan Kapitalau, Mbak Binkam Nikmas dan Mbak Binsa, untuk mengajak masyarakat di hari ini untuk melaksanakan vaksinasi masal secara gratis. Sementara itu, khusus di wilayah Siau Barat, warga datang bersama keluarga dan ada yang menempuh jarak sejauh belasan kilometer hanya untuk divaksin. Kami dari masyarakat, kami sangat bersyukur dengan vaksinan kegiatan di hari untuk kepentingan kesehatan bersama, demi kekebalan kesehatan kami masyarakat dalam bidang kesehatan. Untuk warga yang selesai divaksin juga mendapat bingkisan dari Ibu Bayangkari Polresi Taro. Yufrika Sumala, Kompas TV Taro, Sulawesi Utara